Eh bro, selamat malam Ketemu lagi dengan saya di viral video random asal-asalan Di malam hari yang cerah ini saya ingin membuat tutorial bagaimana melakukan instalasi Windows Server 2016 Karena masalah hardware, karena saya cuma punya satu komputer Maka kita akan melakukan instalasi menggunakan VMware Oke langsung aja, new virtual machine Kita pilih custom ya Kita workstation, oke Kita will install, kita pilih Microsoft Kita pilih Windows Server 2016, kita next Kita masukkan ininya bro Directory tujuan instalasinya Oke kita next Kita pake UEFI aja Number of processornya 2 Number of processornya 2 Ini 2GB cukup Oke kita next Kita next Kita next Create new virtual, oke kita next Kita next Kita finish Oke ini sudah dibikin ya Kita edit virtual machine Kita nggak butuh printer, kita remove Kita masuk ke CD DVD Kita pilih ISO image Kita masukkan ininya bro ISO dari Windows Server Windows Server 2016, oke Kita oke Terus kita run Oke Sudah ditekan enter tadi Kita tunggu prosesnya Kita maximize aja lah bro Oke Ketika install Windows itu biasanya lebih lama daripada install Linux system based ya bro Jadi mungkin ini akan ada banyak pemotongan apa Pemotongan video Nah kita language, kita inggris Team currency, kita pake Indonesia aja bro Biar langsung nge-set semuanya Kita next Kita install no I don't have a product Kita pilih yang standar Data center itu Untuk apa ya bro This option Reduce management servicing install To run my server role Tidak membutuhkan Windows server installation Ini aja bro Data center itu kayaknya biasanya untuk nyimpen data bro Jadi kayak sebangsa NAS Kayak gitu lah Kayak sebangsa NAS Kita next aja Kita insert Kita next Kita custom Nah disini kita Ini kan kosong bro Hard disknya kosong Jadi kalau kamu mau bikin apa Partisi atau apa ya bisa disini Mau hard disknya mau dibikin berapa partisi Dan sebagainya itu disini Karena ini cuma 60GB Saya hanya akan bikin satu partisi aja bro Satu partisi Nanti si installernya itu Biasanya akan bikin partisi tambahan Untuk nyimpen apa ya Istilahnya itu EV-nya lah Recovery EV-nya Nah ini disini ya Ini reserved bro Jadi ini Apa ya istilahnya 1, 2, 3 ini Si Windows installer akan otomatis membuat Itu seperti Kita pilih yang drive 4 Kita next aja bro Nggak usah di format Nanti otomatis dia akan memformat Kita tunggu prosesnya bro Sambil nunggu Kita ngobrol sebentar bro Jadi Sebagai informasi itu Menurut konon katanya Ada beberapa fitur Dari Windows Server 2016 Salah satunya itu Mikro server Jadi Mikro server itu maksudnya apa sih ya bro Dari yang saya paham itu Mikro server itu artinya Satu server Dengan ukuran kecil Kapasitas yang kecil Dan dia akan melayani satu Apa ya Satu Sistem yang spesifik Satu sistem yang spesifik Jadi Kenapa akhirnya Teknologi mikro server Dan mikro service Itu Akhir-akhir ini berkembang Jadi Perkembangan data Atau perkembangan Orang yang mengakses data itu Lebih cepat daripada Perkembangan Hardware itu sendiri Intinya seperti itu bro Jadi Menurut saya Perkembangan orang Pengakses data Itu lebih cepat Dari perkembangan hardware Jadi Ketika Sebuah sistem Tidak dipecah menjadi Sebuah sistem Sistem yang lebih kecil Maka Akhirnya Sistem itu tidak akan Bisa melayani Semua request dari Pengguna Itu intinya disitu bro Jadi itu kenapa Akhirnya ada Mikro service Dan ada Mikro server Jadi Mikro server itu adalah Server-server Dengan ukuran yang relatif Kecil Tapi dia akan melayani Suatu proses yang Spesifik Seperti itu Dan Akhirnya berkembang Dengan namanya Mikro service Mikro service itu Itu adalah Item-item Kecil Dari sebuah Sistem yang besar Satu sistem-sistem kecil Dari sebuah sistem besar Karena apa bro Karena kalau Sebuah sistem besar itu Ditangani dengan Satu Sistem saja itu Yaitu Nanti akhirnya Dia akan Tidak bisa melayani Semua Kebutuhan dari penggunanya Makanya akhirnya Katakanlah database itu Akan dipecah menjadi Banyak Banyak database-database Yang akan mewakili Tabel-tabel Itu seperti itu bro Yang Salah satunya Semarin Pernah kita bahas itu Penggunaan Res Res framework Jadi Seperti itu bro Jadi komunikasi data Akhirnya digunakan Menggunakan res Jadi akan ada Banyak server Untuk Melayani Sebenarnya Satu sebuah sistem Itu seperti itu bro Mudah ngera bro Spokoknya intinya Kayak gue lah bro Mungkin Zaman dulu kita kenal Grid mungkin ya bro Komputer grid Jadi satu Ada banyak komputer Yang melakukan Satu jenis pekerjaan Itu mungkin Seperti itu bro Jadi Salah satu fitur Windows server 2016 Yang kayaknya itu Digadang-gadang itu Itu bro Jadi namanya Mikro server Oke bro Proses Instalasi Awal Sudah selesai Kita sudah masuk Ke proses Instalasi Yang kedua Kita sudah reboot Tetap kita tunggu bro Oke Password Administrator Hendrawan Mau gak Hendrawan Biasanya Sirak gelem bro Kita finish Tidak memenuhi Kompleksitasnya Apa ya bro Enak ya bro Hendrawan Satu dua tiga Empat Hendrawan Satu dua tiga empat Finish Oke Saya ini Sebenarnya Tidak terlalu Apa Mengikuti Perkembangan Windows server Juga sih Jadi Server Yang masih Saya tangan Itu Yang Sampai hari ini Masih saya tangan Itu Maka Windows server 2008 R2 Dengan Database Itu Microsoft SQL server 2008 Standar Kalau gak salah Jadi At least Saya gak ngerti Windows server 2012 Kayak apa Windows server Itu Kayak apa Yang gak ngerti Tapi oke lah Kita Coba Press All control Del To unlock Control All del To unlock Enter Apa Oke Kita sudah Masuk Ke Desktop Mirip Sekali Dengan Windows 10 Mirip Sekali Dengan Windows 10 Dia Lagi Load server Managernya Ini Kayak Semacam Apanya Ya bro Administrator Untuk Ininya Lah Sistemnya Admin Guinya Ini Ini Masih Kosongan Ya bro Belum Di install Apa-apa Intinya Seperti itu Bro Saya juga Belum Terlalu Mengeksplorasi Kayaknya Sama Aja Sih Ini Kayaknya Baru Lihat Saya Bro Dix Nanti Coba Kita Nyari Apa Tutorialnya Barangkali Ada Yang Bisa Dibahas Local Server Dashboard Oke Sepertinya Standar Aja Belum Ada Yang Kelihatan Ini Cara Nginsel Iis Dan sebagainya Gimana bro Ini kok Enggak Kelihatan Biasanya Ada disini Ada disini Add rule Kayak gitu Kayaknya Gak ada Klik Kanan Juga Gak Berpengaruh Oh Ini Disini Oke lah Bro Sementara Video ini Sampai Disini Dulu Yang penting Kita Sudah Bisa Melakukan Instalasi Windows Server 2016 Kayaknya Ada Banyak Hal Yang Mungkin Bisa Dibahas Nantinya Bro Tetapi Yang Jelas Saya Mungkin Dalam Waktu Dekat Dengan Windows Server Ini Pengin Membuat Tutorial Tentang Bagaimana Melakukan Instalasi Dejengo Dengan Menggunakan IIS Itu Seperti itu Aja Bro Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye